Selain pelonggaran masa karantina, pemerintah juga mempersilahkan masyarakat yang telah vaksinasi lengkap dan tidak memiliki komorbid untuk beraktivitas seperti biasa. Namun ditegaskan, aktivitas dilakukan dengan protokol kesehatan. Pernyataan tersebut ditanggapi beragam oleh masyarakat. Dengan protokol kesehatan yang ketat dan sudah divaksin dua kali, apalagi sudah booster, dengan prokes yang ketat, silakan saja jalan kemana-mana masuk ke mal, segala macam gunakan peduli lindungi. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron, pemerintah mengaku tidak akan memberlakukan pengetatan. Pemerintah mempersilahkan masyarakat yang telah vaksinasi lengkap dan tidak memiliki komorbid untuk beraktivitas biasa. Pernyataan tersebut ditanggapi beragam oleh masyarakat. Banyak yang setuju, namun tak sedikit yang mengaku khawatir. Mengingat mereka yang sudah mendapat vaksin pun tetap bisa terpapar COVID-19. Cuma sih ada-ada vaksin kena-kena juga ujungnya. Bahaya juga, bahaya lagi ya betul. Respon pemerintah terhadap gelombang 3 COVID-19 kali ini memang jauh berbeda dengan puncak gelombang 2 COVID-19 pada Juli tahun lalu. Pada Februari ini, pemerintah memberi sinyal tak benar-benar menginjak rem pengetatan terlalu dalam dengan pertimbangan karakteristik varian Omikron yang lebih ringan ketimbang varian Delta. Bahkan di DKI Jakarta, salah satu provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi, ada sejumlah pelonggaran di masa level PPKM 3 saat ini. Sepekan ke depan, kapasitas WFO ditingkatkan dari 25% menjadi 50%. Kapasitas aktivitas seni budaya dan sosial masyarakat, serta fasilitas umum juga akan ditingkatkan menjadi 50%. Tim Liputan E-News melaporkan.